Halo, apa kabar semuanya? Apa kabar para ojol-ojol? Selamat beraktifitas ya Sambil dengerin Curhatan-curhatan para ojol Bisa saling sharing Ya kan Komentar-komentar positifnya ditunggu Kali ini aku Mau Podcast atau Curhat tentang Seorang wanita Wonder Woman, aku salut banget sih Sama beliau Wanita tangguh Yang berani Paik di malam hari Mau tau kisahnya Yuk simak sama-sama Halo Selamat malam Malam juga Boleh kenalan dulu namanya siapa? Boleh, nama saya Maria Untuk kalangan-kalangan ojol Saya terkenal ya Maria Atau Pop Maria Pop Maria tinggalnya dimana? Ini gak jauh dari sini Cengkareng Barat Juga di daerah Cengkareng Barat Di generasi Udah berapa lama nih? Jadi ojol ya? Kalau ojol itu Saya udah masuk sekitar 11 bulan Hampir setahun Hampir setahun Terus Punya pengalaman gak sama customer gitu? Banyak Ada yang unik gak? Banyak Bahkan ada yang Fiktif Fiktif itu apa? Untuk orderan Jadi Orderan Dia order Pas kita hubungi Ke resto Oke Semua oke Di saat kita mau ke pengantaran Ternyata Gak ada Orangnya Ataupun Alamatnya tidak Sesuai dengan Di aplikasi Oh gitu Dan itu Saya dapatnya Waktu itu malam Malam? Iya Karena kan saya Lebih Sering Malam ya Kalau untuk Menariknya Untuk bawa Foodnya itu malam Ngalong lah Kalau untuk anak-anak Itu bilangnya ngalong Tapi kalau siang Jarang Lebih banyak Kalau Kalau Lebih banyak Malam Malam? Iya Di atas jam 12 Di atas jam 12 Jam 12 itu kan Jamnya jam Rawan ya Dengan Istilahnya Poh Maria ini kan Wanita Kenapa Memilih malam Dibandingkan Pagi Siang Sore Saya untuk ngalong itu Baru berjalan Tiga bulan terakhir ini Saya berubah Berubah jam Untuk Order Ngambil orderan Malam Sebelumnya saya pagi Perbedaannya jauh Kalau pagi Saya Pagi sampai sore Ataupun sampai Maghrib gitu Siang itu kan panas ya Jam-jamnya orang makan Siang itu sekitar jam 11 Sudah mulai Itu Mulai Ada orderan Itu panas Memang Tantangannya itu Panas Satu Sudah gitu Kalau dapet restonya yang cepat It's okay Gak masalah kan Tapi ini Kalau dapet restonya yang lama Sudah panas Nunggu lama Belum lagi Dapet teguran dari customer Komplainan Iya Nah disinilah Saya tuh Harus menahan emosi Jadi kalau Pak Tanas itu kan Orang pasti emosinya tinggi Disinilah saya Diajarin yang namanya Kesabaran Terus kalau Malam Bedanya Walaupun restonya Lama Untuk Nyajikan Apa gitu Customer pun mengerti Dan dia pun Kadang customer Cuman bilang Eh bukan cuman Ada yang bilang Hati-hati ya bu Gak masalah bu Antarnya agak lama Saya ngerti kok Gitu Jadi ada Sedikit Meredam lah emosi Kalau udah gitu Satu Yang kedua Kalau siang kan Tau sendiri cewek Kalau disini Hitam Ketawan anak ojol dong Usah ya Berapa bulannya 6 bulan 7 bulan Itu 6 bulan lah Ini tangan saya hitam Oh gitu Tapi ini balik lagi putih Nah Semenjak saya ngalong Ya Alhamdulillah Jadi putih lagi Jadi kelihatan anak ojolnya Kan Oh gitu ya Itu aja sih Perbedaannya Untuk waktunya itu Satu jam atau dua jam itu Kalau malem Bisa ngambil tiga orderan Tapi kalau siang itu Cukup lama Untuk aja perbedaannya Waktu ya Karena macet Pengantaran juga macet Kalau malem kan Kita ngantor Bisa ngebut saya di atas Bawa motonya Lumayan cepat Udah itu aja sih Kalau saya Beda perbedaan malam Sama siangnya Tapi ada perasaan Takut gak sih Kalau malem itu kan Rawan Banget Kayak Begal Terus Misalnya Kayak Pencurian Atau pelecehan Gitu Kalau untuk begal Memang banyak ya Isu-isu ya Apalagi di daerah Jakarta Barat ini ya Memang awal saya takut Tapi semenjak saya ikut komunitas Disini komunitas kita itu Mengajukan untuk Sherlock 8 jam Untuk kemantauan Apalagi saya kan Perempuan Yang ngalong Jadi Disitulah mereka Sangat membantu Terkadang Awalnya memang saya dikawal Kawalnya dalam arti Dikawalnya itu Diboncengin Oh gitu Dianterin ke Ketempat customer Diboncengin Terus nanti Sama mereka Dibalik lagi Di tempat base camp Tapi Lama-lama Kesini Saya pikir-pikir Gak usah takut lah ya Kalau kita niatnya baik ya Iya benar sih Justru Justru kalau kita Pikirannya Selalu Takut-takut gitu Malah jadi bawaannya Jadi gak semangat Untuk cari Cuan dong Iya kan Ya Bismillah Pernah ada kejadian Waktu itu Belum lama ini Saya dipepet Sama Namotor Terus gimana tuh Minggu lalu Dua minggu yang lalu lah Itu saya Ya saya nganter itu Sekitar jam setengah Tiga pagi Setengah pagi Di daerah PIK Pas saya keluar dari ruko Untuk balik ke base camp Itu saya lihat Ada rombongan Namotor Saya mau mundur lagi Gak mungkin Trotornya terlalu tinggi Untuk saya mundur lagi Jadi Saya tetap turun Jalan-jalan Gak lama itu Motor itu ngikut Menang-menangnya Sampai saya belok Kebundaran Mau matramanggrove Itu kan Tetap mengikutin Nah disitulah Saya ngebut Ngebut Dengan kecepatannya Lumayan lah Disitulah kan Jalannya Konblok gitu ya Wah perut sakit Cuek aja Saya hajar Saya pikir Demi keselamatan Yang penting Saya aman Biarin lah Motor rusak Pas saat Belokan Mau ke Apa Jalan Toho itu kan Kapu kita Kosong Tuh mbak Kosong Saya Lik Saya kenceng Ternyata Saya lihat Spion Tinggal dua orang Yang ngejar saya Oh gitu Motornya yang lumayan Cepetan tinggi Di depan Saya lihat Ada yang pakai Emblem Pakai rompi Anak-anak komunitas Saya pepet Saya perang-perang negor Oh gitu Itu cara saya Untuk Ngelamatkan diri Saya tanya Terus saya lihat Spion Eh kok dia Agak jauh Saya perang-perang Ngobrol Sama yang di depan Bang Gimana bang Alak Kacar Oh ya Pak Gini-gini Ngobrol Kan Saya lagi ngobrol Saya lihat Spion Di belakang itu Ternyata Dia agak mundur Nah Di saat dia mundur Itu baru Saya kencengin Itu Salah satu Strategi saya Untuk Ngamanin diri Oke Tapi Alhamdulillah Selama ini Jangan sampai Insyaallah Jangan sampai Saya ketemu Dengan mereka Yang niat jahat Amin Selamat terus Ya Insyaallah Terus Foni Ada saran Gak sih Buat customer Kalau customer Sebetulnya Banyak ya Saran saya Salah satunya Saran-saran Untuk Yang paling penting Yang paling penting Satu Hanya saat Pengertian Sama Kesabaran Itu aja Karena Kita taruhannya Nyawa Kalau diburu-buruin Di jalan Resikonya kan Kita yang Ngerasain sendiri Customer Hanya tinggal Oh ibu Gak apa-apa Bagaimana Gini Hanya Seperti itu Kalau kita akan nyawa Karena ini layanan jasa Kita kan hanya Mitra Dengan resto Nah Kalau untuk Masalah kecepatan Ya Tidak ditentukan Dengan drivernya Bagaimana dengan Apa Restonya Cara penyajiannya Cepat apa enggak Kalau driver Disuruh Ngebut Apa gitu Itu Saran saya sih Kurang Ini ya Kurang tepat ya Karena kita kan Gak tahu Resiko di jalan Iya benar Banyak paku Yang Bertebaran Tiba-tiba Pecah ban Apa Disitu Terkadang Customer Tidak mengerti Jadi saya Cuma minta satu Pengertian Sama kesabaran Itu aja Kalau saran saya Saya juga Sering Menggunakan aplikasi Untuk Saya pun Kalau misalkan lama Orderan dateng nih Saya ngerti Ya Karena Saya Merasakan Gitu Jadi Gimana ya Kasian gitu Kalau Driver itu Harus tepat-tepat Diburu-buruin Cuma kan terkadang Ada yang Mengerti Ada yang enggak Cuma Saya satu aja Pengertian Sama Sabaran Itu aja Memang Kalau perut kosong Memang bawahnya Kan emosi Iya sih Tapi disitulah Kita diuji Kesabaran Benar kan Masalah Kalau kita emosi Ujung-ujungnya Pastikan Fatal Akibatnya Makanya Lebih baik Kita kesabaran Sama alamat Alamatnya jelas Ya jelas Kalau Kalau titiknya Jauh dari Sedikit Enggak apa-apa ya Enggak masalah Titiknya Jauh Enggak masalah Tapi ada Notenya Atau Di chatnya Dia Kasih tau Bu Atau Pak Ini agak jauh Gini Enggak apa-apa Terus Ada saran Enggak sih Untuk mitra Mitra itu Seperti Kayak Misalkan Go Partner Atau Grape Atau Shopee Apalagi Sekarang Banyak Persaingannya Ada Ada enggak saran-saran untuk Mitra-mitra Kayak gitu Kalau saran saya Satus Cuman Masalah Di Marketing Sama promosi Kenapa tuh Promosinya aja Jadi Semakin banyak promosi Otomatis Orang itu kan Customer itu Akan Lihat Oh Di Misalkan Contoh ya Di Shopee Atau di Grab Atau di Travel Kayak gitu kan Disitu kan Banyak driver Yang Gacor lah ya Kalau bahasa Gacor itu kan Tergantung dari Marketing ya Berarti Disitu Bagaimana caranya Supaya Kita saling Kerja sama Driver juga Enggak banyak Nganggur Di Pinggiran Jalannya Pada duduk Terus Resto juga Enggak basi Makanannya Iya kan Dia berputar terus Penjualannya Ya itu Salah satunya Ya Utamanya Marketing Marketingnya Poinnya itu Dari salesnya Sebetulnya Kuat-kuatan promosi Iya promonya Semakin dia Banyak ide Untuk ini Otomatis kan Idenya Marketing Atau sales itu Berhubungan dengan kita Yang driver-driver Jalan Ataupun Dengan Yang merchant Mitranya Itu aja Sihara saya Mas Mpo ini Dari komunitas Mana Tadi Kalau saya Komunitas dari Sahabat Cengkareng Sahabat Cengkareng Jadi salah katanya Sih menurut Disini Komunitas yang Udah cukup lama Ya deh Karena saya tinggal Di arah sini Ya Mau gak mau Saya disini Ikut gabung Karena sangat membantu Ya Kalau untuk Perempuan Itu membantu Banget Kalau kita ikut Komunitas Soalnya Kalau kita Kejadian trouble Dengan motor Kita kan gak tau Pecabat Mereka tuh Cepat Membantu ya Cepat Untuk Menolongnya Itu cepat Karena perempuan Tahunya Pake doang Biasanya Perempuan Itu tau sendiri Bensin habis Isi Dia kan Lupa Untuk ganti Oli Komunitas Kalau saya Saya kan baru Ke komunitas Itu bagi saya Komunitas Keluarga kedua Positif Kalau Itu awalnya Saya berpikir Keluarga kedua Tapi sekarang Saya mikir Itu keluarga pertama Kenapa Karena Kita keluar dari rumah Untuk nyari orderan Untung Kita apa sih Yang kita cari Komunitas Oh gitu Anak-anak komunitas Karena Kita minta Pasti akan Minta tolong Sama Anak-anak Di dalam komunitas Itu Solid 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 Terus Cara Menolongnya Itu cepat Kan gak mungkin Kita minta tolong Sama orang di rumah Contoh Misalnya Pecabar Masa kita Telepon Pak Mah Atau kakak Gini Kalau mereka bilang Ya saya lagi jauh Kan gak mungkin Berarti area terdekat Berarti yang lebih Dekat itu Yang lebih berhubungan langsung Itu ya Dengan komunitas Saya lebih Lebih Ini dengan komunitas Bagi saya Keluarga Pertama Untuk di jalan Tapi kalau di rumah Keluarga Nomor satu Untuk di luar Teman-teman Ada tips Tidak Maksudnya Buat Para Driver Driver Untuk driver Ada tips Saran Biar Semangat Lagi Buat Nariknya Tips Kalau saya itu Pribadi ya Saya sebagai Driver Dulu kan saya Anggap Memang saya orang Suka di jalan Intinya Satu Sebelum kita Keluar rumah Itu Kita harus Berusaha untuk Positive thinking Dan berdoa Sebelum Melakukan tugas Di jalan Karena kan Risiko gede Yang kita hadapi Itu Banyak mobil Banyak kendaraan Gede-gede Kasian yang Keluarga Di rumah Itu aja Ya nomor satu Itu aja Berdoa Terus sama Positif Dan yakin Mau dapet Mau enggak Itu orderan Mau gacor Mau Niatnya kita Untuk Cari cuan Untuk keluarga Cari rejeki Itu keluarga Insya Allah Pasti ada aja Walaupun cuman Yang keempat Orderan Tiga Ya Bersyukur Itu aja Semangat Semangat ya Semangat Harus Zaman sekarang Kita yang sistemnya Jemput bola Jadi kita Jangan males Apapun itu Yang dikasih rejek ini Terima aja Syukurin aja Udah Kayaknya Gitu aja Oke Makasih ya Untuk bincang-bincangnya The next Mungkin lain kali Kita bisa Bincang-bincang lagi Terima kasih Selamat malam Selamat malam Selamat malam Untuk the next Siapapun Kamu Untuk para Ojol Ojol Yang mau Curhat-curhat Pengalamannya Di Ojol Bisa sharing-sharing Di podcast aku Selamat malam Selamat malam